Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya, berjumpa lagi di channelnya Kang Jin Oke, langsung aja teman-teman, untuk kali ini saya akan sedikit membagikan yaitu cara ya Yaitu untuk membengkokkan pipa parlon ya, baik ya Di sini sangat simpel sekali, tanpa harus dibakar Ataupun dikasih pasir dalamnya, ataupun dimasak dengan air ya Jadi ini cukup dengan alat yang sederhana Ini namanya spring ya teman-teman Ataupun bisa dibilang banding pair Dan mungkin buat teman-teman yang pilih beli ya, biar bisa memudahkan untuk terdapat pipa ya Ini nanti untuk pembeliannya saya taruh linknya di deskripsi video ini Teman-teman bisa cek langsung ya Oke langsung aja bagaimana caranya, simpel sekali teman-teman Jadi kita tinggal masukkan, nah seperti ini ya Ini tergantung teman-teman mau bengkoknya ke arah mana Juga bisa, seperti ini teman-teman Kita tinggal masukkan begini ya Oke saya akan membuat yaitu bengkokan 90 derajat Nah jadi tinggal di tekan, ini teman-teman pelan-pelan makanya ya, biar hasilnya bagus Nah jadi sangat mudah sekali untuk caranya Nah seperti ini teman-teman, jadi tanpa harus dibakar Oke untuk bel goda akan saya coba masukkan lagi Kita buat model S teman-teman Jadi pelan-pelan saja teman-teman Saya akan coba ambil ya, ambilnya ini bisa kita kasih tali biar mudah dibuat mengambil Nah seperti ini, coba saya akan bingkar lagi ya Oke, teman-teman Nah jadi bisa seperti ini, ya hasilnya belum mulus, gak ada gosong, gak ada Agak keras, gak ada Oke, saya akan bingkar lagi ya Oke, kita bareng sedikit Nah kita buat semacam pular Oke teman-teman, jadi sangat mudah sekali caranya Ya, jadi bulatnya seperti ini Teman-teman ini bisa buat model L pun bisa, L pun bisa Tanpa harus kita bakar ataupun dengan dimasak Oke, saya akan bikin yang terakhir lagi Jadi seperti ini Jadi inilah alatnya ya Yaitu springnya ataupun banding wear Oke teman-teman, cukup sekian videonya Terima kasih yang selalu ada di channel ini Semoga bermanfaat Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton